Al-Bab Ustalasun Fifadilati Biril Waliden Bab yang ke-30 menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua Biril Waliden Biril Waliden merupakan kewajiban anak kepada kedua orang tua Karena di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23 Allah di dalam menempatkan kewajiban Biril Waliden Wajiban berbakti anak kepada kedua orang tua ditempatkan setelah beribadah hanya kepada Allah Betapa penting dan urgennya Berbakti kepada kedua orang tua sampai Allah meletakkan setelah ibadah hanya kepada Allah Lalu wabil walidaini ihsana Tidaklah kita menjadi anak-anak manusia ini Wajib berbakti berbuat baik kepada kedua orang tua Ketika kita bicara bentuk-bentuk Daripada cara berbakti kepada kedua orang tua Itu macam-macam di dalam sunnah kanjing Nabi Muhammad SAW Ketika kita mendapati orang tua Sudah meninggal dunia Maka berbakti kepada orang tua tetap Yang pertama Mengistighfarkan kedua orang tua Mengistighfarkan kepada orang tua Itu Allah sampai membuat bentuk Maka berbakti kepada orang tua Allah sendiri yang menawarkan ini loh bentuknya Ya Allah ampuni dosaku Dan dosa kedua orang tua Sayangi mereka berdua Sembagaimana mereka berdua Menyayangi aku saat aku dulu masih kecil Pernyataan ini Pernyataan ini dari Allah Dibikinkan oleh Allah untuk kita semuanya Cara berbakti dengan mengistighfarkan Karena yang namanya orang tua Orang tua meninggal dunia Itu hanya ada dua kemungkinan Mungkin dirahmati di alam kubur Mungkin disiksa di alam kubur Kapan orang tua di alam kubur dirahmati Pada saat orang tua kita meninggal Sudah tidak ada urusan dosa kepada Allah Tapi ketika orang tua kita meninggal dunia Masih ada salah dan dosa Adab kubur itu ada apa tidak? Ada Disinilah Allah mewajibkan Berdoa kepada orang tua itu Sampai dibikinkan bentuk oleh Allah Sangking pentingnya Adab kubur itu nyata Misalnya di dalam Apa ya Kita sholat tahiyat akhir Allahumma inni a'udubika min adabil qabri Wa min adabin nar Wa min fitnatil mahya wal mamati Wa min fitnatil masihid dajjal Allahumma inni a'udubika min adabil qabri Adab kubur itu ada Oleh karena itu Kewajiban kita kepada orang tua kita Yang sudah meninggal Mengistighfarkan keduanya Yang kedua Memenuhi janji-janji orang tua Yang belum terlaksana Sudah meninggal dunia Misalnya Dulu pernah ingin mewakafkan tanahnya Lalu anaknya Lalu anaknya ada yang Menyaksikan pernyataan itu Maka dilaksanakanlah oleh Memenuhi janji-janjinya orang tua Kepada Allah Yang belum terlaksana Yang ketiga Jangan sampai mutus Hubungan Kepada sudara-sudaranya orang tua Dan teman-teman yang disenengi orang tua kita Karena orang tua kita itu Kalau sudah seneng Itu menimbulkan doanya orang yang disenengi pada orang tua kita Ada kontribusi kebaikan Lahir batin dunia akhirat Orang-orang yang disenengi orang tua kita Yang dijalin baik oleh orang tua kita Itu asetnya beliau berdoa Jagalah Kasih sayang dan cinta kasih Kasih kepada teman-teman orang tua kita Jangan engkau putus Kalau diputus Maka kata Rasulullah SAW Allah akan memadamkan cahayamu Ada adabnya Ada bahayanya Ketika kita mutus sudaranya bapak Kakak, adiknya bapak Mutus sudaranya ibu Kakaknya ibu, adiknya ibu Diputus Atau teman-teman sejawat Teman-teman baiknya Bapak ibu diputus Itu efeknya bisa menimbulkan Apa tadi itu Jadi akan dipadamkan oleh Allah Cahaya dalam kehidupan kita ini Ini cara orang-cara orang-cara orang Ojo sampai Medut hubungan Karena orang-orang Sehingga api Mereka orang tua Peteng hatimu Peteng uribmu Na'udhu billahi min Sebagaimana juga orang yang berani Meninggalkan doa Kepada orang tua Apalagi sengaja Meremehkan saja sudah bahaya Misalnya hadis Rasulullah Apabila ada seorang anak berani meninggalkan doa untuk orang tuanya Balak yang akan muncul adalah putus rezekinya Baik Yang koti'u anhu Rezekinya diputus Ulama kita menjelaskan Makna rezeki diputus Itu ada dua versi Versi yang pertama Diputus sejumlah yang dibutuhkan Jadi saya lihat yang dibutuhkan Itu salah satu sebabnya Jadi tidak mendoakan orang tua Sebagaimana yang diperintahkan Allah Contoh doanya juga sudah disuguhkan oleh Allah Ditinggalkan Termasuk Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton